musik 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 kalau open apple ini masuk ke keran yang muat gak ya? bisa musik 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 kalau aku taruh 6 jeruk ini muat gak? musik 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 Kalau bapak punya 8 buah apel dan 6 buah jeruk Dapatkah bapak menempatkan semua apel dan jeruk dalam 1 keranjang? Bagaimana kalau 2 keranjang? Apakah jumlah apel dan jeruk dalam 2 keranjang akan sama? Sekarang bapak akan menerangkan tentang EPB, Faktor Persekutuan Terbesar Oke anak-anak, tadi kan kalian lihat ya tayangan yang tadi, bapak mau tanya Kalian suka buah apel dan jeruk? Oh tentu suka Nah sekarang, misalkan, kalau ada 8 apel dan 6 jeruk ditempatkan dalam 1 keranjang Sekarang bapak ingin ditempatkan di dalam 2 keranjang Kira-kira berapa apel dan jeruknya supaya punya perbandingan yang sama? Bagaimana kalau ada 3 keranjang? 4 keranjang? Atau berapa banyak keranjang yang bisa menampung paling sedikit apel dan jeruk tadi dengan perbandingan yang sama? Pasti masih pusing kan? Tenang, bapak akan terangkan dengan konsep matematika nararia realistik Penasaran anak-anak? Kalau penasaran, mari kita lihat penjelasan berikut ini Oke anak-anak, sekarang bapak akan mengajarkan tentang konsep faktor persekutuan terbesar Oke, perhatikan Faktor adalah bilangan yang habis membagi suatu bilangan Faktor persekutuan adalah faktor-faktor yang sama yang dimiliki oleh 2 atau lebih bilangan Sedangkan EPB adalah faktor persekutuan terbesar dari semua faktor persekutuan tadi Oke anak-anak, contoh ya, perhatikan Contoh berikut Faktor 6 dan 8 Nah, faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6 Sedangkan faktor 8, 1, 2, 4, dan 8 Faktor persekutuan dari 6 dan 8 adalah 1 dan 2 Faktor persekutuan terbesar atau EPB-nya adalah 2 Nah, sekarang kita lihat bilangan 12 dan 18 Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 Faktor 18, 1, 2, 3, 6, 9, dan 18 Faktor persekutuannya dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6 Faktor persekutuan terbesarnya atau EPB-nya adalah 6 Bisa dipahami anak-anak? Oke, berikan contoh satu lagi Faktor dari 16 dan 24 Perhatikan Faktor 16 1, 2, 4, 8, dan 16 Faktor 24 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24 Nah, faktor persekutuannya dari 16 dan 24 adalah 1, 2, 4, dan 8 Faktor persekutuan terbesar atau EPB-nya adalah 8 Jelas anak-anak? Mudah kan? Ingat EPB adalah faktor persekutuan terbesar Ya, lihat yang terbesarnya Jelas? Paham? Ingat Belajar matematika bersama Pak Ridwan Membuat matematika menjadi lebih mudah Anak-anak, sekarang Bapak akan memberikan soal EPB Dalam bentuk HOTS Atau Higher Order Thinking Skill Atau berpikir tingkat tinggi Perhatikan soalnya Nah, Ibu Susi membuat parsel buah dalam keranjang untuk acara keluarga Jika Ibu Susi mempunyai 24 buah anggur 18 buah apel Dan 12 buah jeruk Berapa paling banyak keranjang parsel yang bisa dibuat Dan berapa isi masing-masing buah dalam setiap parsel? Nah, ini soal menarik ya anak-anak Perhatikan solusinya Pertama, kita cari faktor-faktornya Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24 Faktor dari 18 1, 2, 3, 6, 9, dan 18 Faktor dari 12 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 Faktor persekutuannya itu 1, 2, 3, dan 6 Nah, EPB-nya adalah 6 Sehingga kita bisa buat Jadi, parsel yang dapat dibuat adalah 6 parsel Yang setiap parselnya berisi Nah, untuk anggur berarti 24 dibagi 6 Atau 4 anggur Untuk apel 18 dibagi 6 Jadi, 3 apel Dan untuk jeruk 12 dibagi 6 Jadi, 2 jeruk Mudah kan? Oke, anak-anak Coba kita ingat Soal yang tadi di depan Tentang buah Apel dan jeruk Berarti berapa? Berapa keranjang? Betul 2 keranjang Yang berisi 4 apel Dan 3 jeruk Jelas ya? Ingat Belajar matematika Bersama Pak Ridwan Membuat matematika menjadi Lebih Mudah Nah, adik-adik Sekarang waktunya menjawab pertanyaan Pertanyaannya adalah Wati mempunyai 12 buah jeruk 16 buah apel Dan 20 buah jambu Semua makanan tersebut Akan dibagikan kepada teman-temannya Dengan jumlah sama banyak Menurut Wati Dengan buah-buahan sebanyak itu Ia bisa membagikannya Kepada 5 orang temannya Tanpa tersisa Apakah kamu setuju dengan perkataan Wati? Jelaskan alasanmu Dicatat ya? Wati Mempunyai 12 buah jeruk 16 buah apel Dan 20 buah jambu Semua makanan tersebut Akan dibagikan kepada teman-temannya Dengan jumlah sama banyak Menurut Wati Dengan buah-buahan sebanyak itu Ia bisa membagikannya Kepada 5 orang temannya Tanpa tersisa Apakah kamu setuju dengan perkataan Wati? Jelaskan alasanmu Jawablah pertanyaan ini sebagai tugas Dan kerjakan dengan bimbingan guru Atau orang tuamu ya Terima kasih